Hai guys, aku Sophie, back with me in Squad Beauty. Siapa sih yang gak tau dengan Jennie Blackpink? Udah cantik, pinter dance, pinter singing, she's like the whole package. This time kita bakal ngomongin skincare ala Jennie Blackpink. Ikutin terus ya! Siapa sangka dibalik kesibukannya, dia itu tetep ngejaga kulitnya dengan skincare setiap hari. Kira-kira apa aja ya skincare-nya? Sering konser di Jepang, ternyata membuat Jennie banyak membeli produk skincare dari Jepang loh. Tapi gak semua produk yang digunakan itu dari Jepang. Nah jadi produk yang dipakai oleh Jennie dari Jepang itu adalah Bath Roman Concentrated Jasmine Bath Salts dan Bath Roman Natural Skincare Forest Japanese Bath Salts. Kegunaannya adalah untuk meringankan sakit bahu, sakit punggung, demam, dan kelelahan fisik. Apalagi dengan aktivitas Jennie yang padat banget, itu bisa banget membantunya buat relax sedikit. Untuk skincare yang lain, Jennie biasa menggunakan Shoe Emura Moisturizing Lip Balm untuk merawat bibirnya. Selain itu, Jennie juga menggunakan Vaseline Lip Therapy Rosy Lips dan Cocoa Butter agar bibirnya lembab dan terawat. Nah untuk cleansing oil-nya, Jennie itu menggunakan produk Shoe Emura Skin Purifier Special Edition. Manfaat dari cleansing oil sendiri, selain dapat membersihkan makeup dari semua jenis riasan, itu juga dapat membuat kulit terasa lebih kenyal dan halus. Dan oil cleansing bisa digunakan dengan pembersih lainnya atau bisa digunakan sebagai double cleanse. Oke next, Jennie itu menggunakan Senka Perfect Whip sebagai facial foam. Formula yang ada dalam produk tersebut ialah Hyaluronic Acid dan White Cocoon Ascent Foam yang memiliki kemampuan menyerap dalam kulit dengan baik. Kandungan antioksidan dan amino acid terdapat pada White Cocoon berfungsi untuk memperbaiki sel kulit serta mempercepat regenerasi kulit agar kulit kencang. Jennie itu juga menggunakan Face Roller sebagai salah satu skincare-nya. Alat ini dapat membantu meningkatkan peredaran darah, membentuk otot wajah, menstimulasi produksi kolagen, serta membuang racun pada kulit kita. Gak hanya itu loh, manfaat dari Face Roller itu juga bisa mengurangi tanda-tanda penuaan, masalah garis halus, kulit kendur, under eye circle, dan regenerasi sel kulit. Pantes aja wajah Jennie selalu cantik dan segar ya. Tapi selain itu, Jennie juga menghindari makanan yang punya kadar garam loh, karena menurut Jennie sendiri, makanan yang mengandung banyak garam itu cenderung membuat pipinya kelihatan lebih cabai. Oke, the last but not least itu adalah masker. Dalam suatu wawancara majalah di Jepang, Jennie itu pernah bilang, jadi kalau misalnya dia habis pakai makeup yang lama, malamnya dia pasti coba untuk pakai masker. Nah, jenis dan kegunaan masker itu berbeda-beda loh guys. Yang pertama, ada jenis masker krim. Masker krim ini dapat membantu memberikan kelembaban dan hidrasi serta melembutkan kulit. Ada juga clay mask. Nah, clay mask ini dapat membantu menyeimbangkan kadar minyak dan mengatur keluarnya minyak ke permukaan kulit. Selanjutnya ada gel mask nih guys. Nah, kalau gel mask itu biasanya dibuat khusus untuk kulit sensitif dan kering. Formula dari masker ini itu lembut, ringan, dan cepat diserap kulit. Biasanya bahan-bahan dari masker ini berfungsi untuk menghidrasi dan menenangkan kulit. Selanjutnya itu sheet mask. Ini nih masker yang sering banget kita gunain sekarang-sekala ini. Masker ini biasa digunakan saat malam hari sebelum tidur. Efeknya bakal membuat wajah terasa segar dan terhidrasi. Oke, itu dia skincare ala Jennie Blackpink. Jangan lupa guys buat like, comment, dan subscribe untuk tau skincare ala artis lainnya. Jangan lupa juga buat follow Facebook akun Squad Beauty buat tau informasi beauty lainnya. Blackpink in your area Blackpink in your area